Shalom, silahkan untuk bapak ibu saudara, haleluya, puji Tuhan kita ketemu lagi minggu ini, ya, nah, minggu lalu saya membahas tentang ketaatan, apa itu ketaatan, betul kan, bahwa kita, ketika kita percaya Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, berarti yang pegang kendali atas kehidupan kita, apakah masih kita atau Tuhan, harusnya Tuhan kan, betul kan, ada lagu yang mengatakan begini kan, suka-sukamu Tuhan, betul kan, Nah, tetapi kadang-kadang dalam kehidupan ini, bukan Tuhan yang pegang kendali, suka-suka kita, nah, betul apa-betul, betul apa-betul, ya, kita nyanyi tadi, berserah kepada Tuhan, Kalau berserah, berarti Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, makanya Tuhan atau Yesus itu disebut Raja, karena Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, betul kan, tidak ada lagi yang lain, Raja adalah hukum, Raja adalah kekuasaan itu sendiri, siapa yang melawan Raja tidak taat kepada Raja, dianggap pemberontak, dan ketika dianggap pemberontak, maka pemberontak itu akan dicari sampai kemana untuk kemudian dimasukkan dalam penjara dihukum, betul kan, Itulah Raja Negara kita, negara republik, ya Negara kita masih berdemokrasi, tapi ketika kita mengakui Yesus adalah Raja, berarti seluruh kehidupan kita harus sepenuhnya taat dan tunduk di bawah kuasa dan otoritasnya Amin Ini rahasia hidup dalam kerajaan Allah Dan Alkitab tidak pernah membahas tentang republik Alkitab membahas tentang Raja dan kerajaannya Amin Iya Allah adalah Raja Pemerintahannya kekal Oke Coba kita lihat bersama Filipi Fasal 2 ayat 5 sampai 11 Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke 11 Kita akan belajar kembali Tentang rahasia hidup dalam kerajaan sorga Kita masih akan membahas tentang ketaatan Karena ini saya menganggap ini hal yang sangat penting bagi kita Kita bukan hanya sekedar umat Tuhan Yang kemudian yang tidak diatur oleh kita mengaku bahwa kita bisa hidup bebas beribadah kepada Tuhan Tetapi ternyata dalam kebenaran firman Tuhan ada hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita Dan itu tidak bisa lepas daripada itu Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke 11 kita baca bersama-sama Ya kalau Bapak Ibu sudah dapatkan Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke 11 1, 2, 3 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaannya sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan Aat sampai Mati Bahkan sampai mati di Hayusali Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama Di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertukuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Yesus Kristus Kristus berpadanan kata dengan Mesias Mesias mempunyai pengertian Yang diurapi Siapa yang diurapi? Raja yang diurapi Jadi Yesus adalah Raja yang diurapi Dan dia adalah Tuhan Kurios Tuhan dalam kehidupan Saya dan Bapak Ibu Saudara Dia Tuhan pengendali semesta alam Dia Tuhan pengendali kehidupan kita Itu kurios Ya Dia Raja Dia Tuhan Haleluya Lengkap sudah Ya Tapi bagaimana Hal ini terjadi Firman Tuhan katakan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Kita bersama-sama saat ini kan Kita ada dalam komunitas GBI Glow Fellowship Center Bersama-sama Nah kalau dalam hidup bersama Berarti tidak ada satu yang menonjol untuk mementingkan dirinya sendiri Semua harus tunduk bersama-sama Bersahati Merendahkan diri satu dengan yang lain Tidak menganggap dia lebih utama daripada yang lain Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama Ayat yang kedua, ketiga, dan keempat Bahkan disitu dikatakan Kalau kita ini harus sehati, sepikir Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dan jangan mencari kepentingan diri sendiri Atau puji-pujian Betul kan Manusia itu suka makan Puji Pendeta juga suka makan puji Kadang-kadang Kadang-kadang dia menyampaikan Kisah hidupnya Supaya orang bisa Wah, tahu Haleluya Karena kotbal lebih Kotbal lebih daripada 50% Adalah kisah hidupnya Seharusnya kisah hidup Yesus Sang Raja Amen Kebenaran firman Tuhan itu Yang harus diutamakan Kesaksian itu hanya untuk Melengkapi dan menguatkan Nah Yesus Walaupun dalam rupa Allah Yesus Allah Halo Apa yang diserang dari iman Kristal Ketuhanan Yesus Dan Alkitab Kalau Alkitab Kita sudah tidak anggap sebagai Kebenaran firman Tuhan Tulisan manusia Bisa bersalah Maka Ketuhanan Yesus Dirunturkan Sia-sia Kata Paulus Sia-sia iman Percaya kita Kepada Yesus Tapi Banyak Bukti Yang telah Menguatkan Nah Kadang-kadang orang percaya Orang Kristen Bila mengaku Kristen Tapi ketika imannya digoyak Dia ragu sendiri Berarti Kita tidak mempunyai Dasar yang kuah Minggu lalu Dalam pembacaan kita Ada rumah yang dibangun Di atas batu Ada rumah yang dibangun Di atas Pasir Saudara mari Kita harus kuat Dalam kebenaran Firman Tuhan Sehingga iman kita Kepada Kristus Tidak diombang-ambingkan Amen Nah Yesus Walaupun dalam Rupa Allah Dia tidak menganggap Keseteraan dengan Allah Itu sebagai Yang milik Yang harus Dipertahankan Kita tahu Allah Bapak Allah Putra Allah Roh Kudus Ritunggal itu Sehakikat Apa itu Ritunggal Sehakikat Dalam Tiga cara Keberadaan Hakikatnya apa Allah Allah Dalam Keberadaan Sebagai Bapak Allah Dalam Keberadaan Sebagai Anak Allah Dalam Keberadaan Sebagai Pro Kudus Pro Kudus Hakikatnya Allah Nah Dikatakan bahwa Yesus Tidak mempertahankan Itu Manusia Serum Mempertahankan Egonya Siapa Saya Siapa Kamu Kamu Tidak tahu Saya Kalau tidak tahu Kita kenalan dulu Jadi Dia Allah Yang Menaati Kehendak Bapak Untuk Berinkarnasi Jadi Manusia Betul Yesus Adalah Sang Firman Itu Firman Adalah Allah Firman Berinkarnasi Jadi Manusia Dalam Pribadi Yesus Kristus Nah Dikatakan Dia Telah Mengosongkan Dirinya Kerosis Kata Mengosongkan Dirinya Kayak Misalnya Botol ini Dihabiskan Airnya Semuanya Kosong Ya Jadi Sudah Tidak ada Apa-apa Dan Dia Mengambil Rupa Seorang Hamba Menjadi Sama Dengan Manusia Inkarnasi Itu Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Bapak Ibu Manusia Atau Ada Alien Di Tempat Coba Lihat Kiri Kanan Jangan Sampai Kita Semua Manusia Yesus Datang Sebagai Manusia Apa Yang Dia Lakukan Dia Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Matinya Dimana Kayu Salih Ini Penghukuman Politik Terberat Terkejam Dari Bangsa Roma Salih Itu Diperuntukkan Untuk Para Pemberontak Para Penjahat Negara Salih Yang Disamping Kiri Kanan Yesus Itu Itu Pemberontak Mereka Disalipkan Makanya Firman Tuhan Katakan Yesus Terhitung Dalam Pemberontak Dalam Perjanjian Lama Dia Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Mati Kita Kita Masih Hidupkan Kita Bagaimana Bapak Kita Taat Taat Coba Lihat Kiri Kanan Kamu Taat Sampai Seperti Yesus Kita Nyanyiku Mau Sepertimu Yesus Yesus Taat Sampai Mati Dia Tidak Menganggap Semua Yang Dia Miliki Adalah Kepunyaan Dia Rewa Meninggalkan Sorga Untuk Datang Ke Bungu Dia Taat Sampai Mati Nah Oke Coba Kita Lihat Ketaatan Ya Adalah Kesadaran Dari Diri Sendiri Untuk Melakukan Perintah Dan Otoritas Yang Ada Diatas Kita Betul Seharus Kesadaran Dari Kita Dari Diri Kita Bukan Karena Orang Lain Kita Yang Harus Berkombitmen Kita Yang Harus Melakukannya Otoritas Di atas Kita Siapa Allah Betul Kan Dalam Pengertian Kita Terhitung Alah Bapak Alah Putra Alah Rokudus Otoritas Di atas Kita Firman Tuhan Kadang Kadang Firman Tuhan Tidak Sejalan Dengan Pemikiran Kita Betul Firman Tuhan Katakan Berilah Maka Kamu Akan Diberi Tunggu Dulu Tuhan Saya Cuma Punya Sedikit Bagaimana Saya Bisa Memberi Kadang Kadang Firman Tuhan Tidak Masuk Dalam Logika Kita Ketika Firman Tuhan Tidak Masuk Dalam Logika Kita Dan Bertentangan Dengan Pemikiran Logika Kita Maka Kita Harus Bergerak Dengan Iman Apa Itu Iman Apakah Iman Sama Dengan Logika Pemikiran Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Belum Kita Lihat Bukti Belum Kita Lihat Tapi Kita Sudah Percaya Logika Berkata Lihat Dulu Alami Dulu Baru Percaya Iman Tidak Percaya Dulu Baru Melihat Percaya Dulu Baru Mengalami Bukti Bukti Berkata Tunggu Dulu Saya Cucu Dulu Tanganku Baru Saya Percaya Yesus Berkata Berbahagia Mereka Yang Percaya Kalau Kalau Belum Melihat Saat Aku Tak Melihat Jalanmu Saat Aku Tak Mengerti Rencanamu Namun Tetap Ku Pegang Janjimu Pengharapanku Hanya Orang Kristen Jago Nyanyi Aha Tapi Ketika Diperhadapkan Dengan Masalah Pintu Pintu Yang Terutup Tuhan Kau Tidak Baik Aha Nah Jadi Dalam Kehidupan Ini Seringkali Kita Harus Menanggalkan Logika Kita Kita Pakai Imam Dalam Pengiringan Kepada Yesus Apalagi Otoritas Kita Para Pemimpin Termasuk Pemerintah Harus Kita Taati Siapa Lagi Orang Tua Ya kan Anak Harus Menati Orang Tuanya Oke Coba Kita Lihat Contoh Contoh Ketahatan Saya Cuma Ngambil Dua Alkitab Banyak Berbicara Contoh Contoh Ketahatan Abraham Dan Isa Itu Salah Satu Contoh Tapi Saya Cuma Ngambil Ini Dua Yang Selalu Yang Beberapa Kali Saya Sampaikan Di Tempat Ini Yang Pertama Elia Dan Janda Disar Dalam Satu Raja Raja 17 Ayat 7 Sampai Yang Ke 16 Ketika Sungai Kerit Sudah Kering Tuhan Memerintahkan Elia Pergi Ke Sarfat Ketemu Ketemu Dengan Seorang Janda Disana Lalu Kemudian Ketika Elia Berjalan Dekat Pintu Gerbang Ketemulah Dia Dengan Seorang Janda Lalu Kemudian Elia Berkata Hei Ibu Janda Tolong Bikinkan Saya Roti Kasih Saya Makan Apa Ibu Janda Bilang Tuhan Ku Saya Cuma Punya Sedikit Minyak Sedikit Tepung Saya Kalau Saya Buat Roti Ini Hanya Untuk Saya Dan Anak Setelah Kami Makan Kami Tidak Punya Apa Apa Lagi Kami Akan Mati Logika Betul Sesuai Dengan Pikiran Kita Betul Tapi Elia Bilang Apa Bikin Saja Dulu Ayat Yang Ke 15 Apa Yang Perempuan Ini Lakukan Dia Ta Ketaatan Itu Bukan Nanti Ketaatan Itu Sekarang Ketaatan Tidak Dipengaruhi Oleh Kondisi Situasi Ketaatan Tidak Dipengaruhi Oleh Suasana Hati Ketaatan Itu Sekarang Harus Kita Kerjakan Bukan Tunggu Dulu Setelah Janda Ini Bertemu Dengan Elia Dan Dia Mendapatkan Perintah Dari Elia Ayat 15 Berkata Lalu Pergilah Perempuan Itu Dan Berbuat Seperti Berbuat Seperti Yang Dikatakan Elia Maka Perempuan Itu Dan Dia Serta Anak Perempuan Itu Mendapat Makan Beberapa Waktu Lamanya Situasi Tidak Memungkinkan Keadaan Tidak Memungkinkan Apa Yang Kita Punya Tidak Memungkinkan Tapi Ketika Janda Ini Taat Mujisat Terjadi Saudara Memangalami Mujisat Taat Di firman Tuhan Tidak Ada Yang Lain Kenapa Kita Tidak Mengalami Mujisat Mungkin Kita Tidak Tahan Setuju Apa Setuju Kita Berdoa Minta Mujisat Tapi Dalam Pengiringan Kita Kepada Yesus Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Cenderung Lalai Melakukan Firman Tuhan Bahkan Kita Cenderung Tidak Percaya Firman Tuhan Janda Di Sarpat Ini Berbuat Seperti Yang Dikatakan Elia Dia Tidak Neko Neko Dia Lakukan Saja Yang Kedua Ini Bicara Janda Kenapa Janda Yang Kedua Janda Seorang Nabi Nabi Suaminya Ini Sudah Meninggal Tapi Dia Meninggalkan Banyak Hutang Aha Pendeta Bisa Berhutang Kalau Buktinya Pendeta Bisa Terjerah Hutang Habat Tuhan Bisa Terjerah Hutang Oh Ya Banyak Banyak Kenapa Saya Tidak Menghakimi Tapi Hal Kita Berkata Nabi Bisa Berhutang Meninggalkan Hutang Untuk Istri Dan Keluarga Dalam 2 Raja Raja 4 Ayat 1 Sampai 7 Kalau Seorang Nabi Bisa Berhutang Pendeta Bisa Berhutang Jemaat Juga Bisa Berhutang Oh Ya Dalam Usaha Pekerjaan Hutang Itu Biasa Pak Iya Tapi Jangan Lupa Bayar Iya Lalu Kemudian Janda Ini Datang Kepada Nabi Kepada Elisa Apa Yang Dikatakan Tuhanku Anak-anakku Mau diambil Oleh Penagi Hutang Untuk Dijual Nabi Bertanya Apa yang ada Padamu Hanya Sedikit Minyak Saja Dalam Buli-buli Sedih Sedih Tidak Banyak Sedikit Makanya Firman Tuhan Katakan Setia dulu Dari perkara-perkara Kecil Maka Tuhan Akan Menambahkan Sedikit Lalu Nabi ini berkata Cari Katoang Kumpul Pinjam Ya Botol-botol Semua Pinjam Jergen Apalagi Pokoknya Semua yang bisa Menampung Pinjam Ayat 5 Pergilah Perempuan Itu Daripadanya Lalu Lalu Apa Ditutup Nyala Pintu Kenapa Dia harus Tutup Pintu Kenapa Supaya Tidak Ada yang Lihat Bisa Jadi Kenapa Dia harus Tutup Pintu Mungkin Ada orang-orang Yang akan Berkunjung Ke rumah Lalu Apa Apa Kau Bikin Tidak Betul Itu Jangan Kau Percaya Banyak Orang Yang Bisa Melembahkan Iman Kita Kita Harus Tutup Pintu Untuk Itu Nuh Kalau Dia Tidak Tutup Pintu Hatinya Maka Bahtera Itu Tidak Akan Pernah Jadi Betul Kan Kalau Ada Perkataan Perkataan Negatif Yang Menentang Firman Tuhan Tutup Pintu Jangan Kemudian Dengarkan Oh Benih Lalang Itu Mulai Masuk Ah Firman Tuhan Tidak Benar Masa Begini Masa Kan Bapak Itu Penuh Kasih Masa Orang Orang Yang Berbuat Baik Harus Mati Masuk Neraka Ini Pendapat Siapa Kristen Progresif Kan Orang Orang Yang Tidak Percaya Kristus Tapi Mereka Berbuat Baik Mereka Berkenal Baik Kok Dihuk Mulai Tutup Pintu Dan Sesudah Tutup Pintu Ia dan Anak-anaknya Masuk Dan Kemudian Anak-anaknya Mendekatkan Benjana-benjana Kepadanya Sedang Ia Terus Menuang Apa Itu arti Menuang Melakukan Firman Tuhan Dengan Ketaatan Amen Lalu Ketika Detik Terakhir Sudah Tidak Ada Lagi Mana Lagi Botol Kat Oang Ember Gergen Oh Sudah Habis Mama Maka Minyak Itu Berhenti Mengalir Karena Keta Atas Ya Oke Yesus Juga Contoh Dalam Hidup Kita Yesus Itu Adalah Pribadi Yang Taat Makanya Lukas 9 Ayat 35 Berkata Begini Ketika Yesus Datang Kepada Yohanes Pembaptis Untuk Minta Dibaptis Yohanes Bila Aku Tidak Layak Tapi Yesus Berkata Mari Kita Kerjakan Kehendak Tuhan Maka Yohanes Pun Membaptis Yesus Ketika Yesus Keluar Dari Air Apa Yang Terjadi Sorga Lagi Terbuka Turun Bukan Burung Merpati Roh Kudus Lalu Kemudian Terdengar Suara Dari Dalam Awan Itu Dan Berkata Inilah Anakku Yang Kupilih Atau Dalam Yang Dari Matius Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Dengarkan Ladiah Dengarkan Ladiah Berarti Bapak Sudah Mengakui Yesus Adalah Anak Yang Tahan Amin Bahkan Filipi Tadi Kita Baca Dia Taat Sampai Mati Mati Di Kayu Salib Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Keseparaan Dengan Allah Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Dia Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Kota Kosong Ini Sampai Titik Darah Penghabisan Itu Semuanya Perjuangan Kata Kenosis Itu Mempunyai Pengertian Sampai Titik Darah Penghabisan Mengambil Rupa Seorang Hamad Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Mengapa Kita Harus Taat Terakhir Mengapa Kita Harus Taat Karena Yesus Taat Kita Harus Meneladani Pribadi Yesus Dalam Roma 6 Ayat 16 Sampai 18 Ketaatan Itu Membawa Kita Dalam Kemerdekaan Kemerdekaan Atas Dosa Ketaatan Ketaatan Itu Merupakan Kunci Dari Perkenanan Tuhan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Ketaatan Apalagi Ketaatan Akan Membuat Kita Berjalan Dalam Kuasa Dan Mujisat Ilahi Contoh Tadi Dua Janda Itu Betul Kan Apalagi Ketaatan Akan Mengangkat Hidup Kita Coba Lihat Dalam Filipi Tadi Filipi Dua Ayat Sembilan Sampai Yang Kesebelas Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di Atas Segala Nama Ketaatan Akan Membawa Kita Naik Ya Akan Mendolong Kita Untuk Naik Bapak Ibu Tidak Usah Promosi Diri Ketaatan Itu Yang Akan Mempromosikan Diri Kita Di Hadapan Tuhan Amen Nah Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Dia Terselah Nama Supaya Dalam Nama Yesus Di Kuasa Dan Otoritas Mujisa Tuhan Supaya Dalam Nama Yesus Bertepuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Kalau Kita Taat Kuasa Nama Yesus Akan Menyertai Kehidupan Kita Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Alam Bapak Minggu lalu Saya berkata Apa Perbedaan Yesus Dengan Ahli-ahli Taurat Atau orang Farisi Yesus Ketika Mengajar Dengan Kuasa Kenapa Dengan Kuasa Karena Ketaatan Ketaatan Akan Membawa Kita Mengalami Kuasa Alam Ahli Taurat Mengajar Dengan Pemikirannya Kalau Kita Taat Maka Percayalah Kehidupan Kita Akan Penuh Dengan Perkenanan Tuhan Amen Katakan Kiri Kanan Kamu Taat Ya Jangan Kepala Batu Oke Mari kita Berdoa Bers T Rodak T T T T T T